Oke, kita mulai ya. Tadi maaf ada gangguan sebentar. Sebelumnya saya akan share dulu salah satu contoh ketika kita membuat tentang paraphrase. Ini ada salah satu contoh artikel. Jadi nanti ketika kalian mau hendak menulis sebuah skripsi, salah satu syarat itu nanti kalian harus menulis artikel. Artikel yang bagus itu di sebuah jurnal-jurnal yang terindeks. Nah, indeks dunia internasional adalah skopus seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Ini adalah salah satu contoh. Nah, ini ada salah satu contoh artikel dari UPI, jurnal UPI, namanya IJAL, namanya Indonesian Journal of Blood Linguistics. Ini sudah terakreditasi skopus. Nah, ini salah satu judulnya yang bisa kalian lihat. Nah, ini published di tahun 2019. Kemudian, judulnya seperti ini tentang critical literacy. Nah, di dalam reading class. Nah, kemudian di sini ini kan ada banyak ada introduction dan lain sebagainya. Nah, dari sini itu ada satu kalimat yang berbentuk paraphrase, nanti saya akan tunjukkan. Nah, untuk itu sebentar, saya coba untuk share multiple. Nah, sekarang kalian lihat ini ya. Nah, ini itu yang ada di index situation IJAL. Jadi, ada kalimat ini nih. Sekarang kalian lihat ini. Ada, while you conclude that critical literacy, karena kan tadi judulnya adalah critical literacy, should be taught to students with high English proficiency. Nah, ini aslinya kalimatnya seperti ini. In text situation. Kita coba lihat lagi yang tadi, kalimatnya diingat ya. Ko 2013. Kita lihat di sini. Sudah kelihatan ya. Nah, kita search misalnya kita. Ini ko 2013. Nah, ini kalimatnya. Ini kalimatnya ya. Code to the critical literacy, that's all should be taught to students with high English proficiency. Nah, ini adalah kalimat yang ada di situ. Nah, kalimat yang ada di situ itu terus sudah saya copy. Sekarang kita lihat ko itu siapa. Tahun 2013 sumbernya dari mana? Kita bisa lihat ada di bawah. Nah, kita lihat di bawah di sumber referensinya. Misalnya sudah kita lihat di sini sebentar. Ko 2013 itu ini judulnya ya. Critical literacy practice in NFL context and English language proficiency. Ini dari ELT. Nah, ini sumbernya dari sini. Saya coba buka. Ini saya sudah download ini ya. Jadi, sebenarnya diambil dari sini. Nah, ini kan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini. Ko ini, ME 2013. Critical literacy ini. Issue ke-6. Sorry. Volume ke-6, issue ke-11, halaman 17 sampai 28. Nama artikelnya, nama jurnalnya adalah English language teaching. Sekarang kita lihat di sini. Ini, English language teaching, volume ke-6, issue ke-11. Halamannya, tadi adalah halaman 17 sampai 28. Nah, kalimatnya apa ini? Nah, yang diambil dari sini itu, ini kan tadi kalimatnya kalau di sini itu yang ini ya. Ini, ini kalimat aslinya seperti ini. Saya coba log dulu. Ini, ini sudah saya copy yang ada di sini. Saya ini harus menunjukkan dulu. Ini, sudah saya copy di sini. While code concluded that critical literacy should be taught to students with high English proficiency. Nah, referensinya kan tadi ini ya. Jadi, ini penulisnya. Tadi saya bukakan. Nah, aslinya ini di kalimatnya seperti apa? Nah, aslinya seperti apa? Ini, original source-nya seperti ini. Jadi, sekarang kita akan cari ini, kalimat yang ini. Yang sedang saya, ini sedang saya blog ini. Kita akan cari kalimatnya di dalam artikel yang tadi. Nah, sekarang saya coba ganti kalimatnya ya. Nah, sebelum saya cari, silakan kalian perhatikan dulu perbedaan antara in-text citation. In-text citation itu berarti yang disitasi di dalam artikel ijal. Yang di tahun 2019. Jadi, si nama penulisnya kan namanya Endang. Tahun 2019 itu mencitasi tulisannya si Ko. Nah, Ko ini yang artikelnya publis di tahun 2013. Tulisannya di dalam in-text citation itu seperti ini. Nah, ini tulisan aslinya. Kalau di sini seperti apa? Ini akan kita cek. Tapi sebelum saya tunjukkan itu, silakan kalian perhatikan dulu perbedaan atau persamaannya. Saya kasih waktu satu menit ya. Silakan diperhatikan. Ada, kalau ada masalah dengan makna, silakan ditanyakan. Oke. Sudah paham? Bisa dipahami? Sama sini? Nah, ini adalah tipe paraphrase. Saya tunjukkan. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya dari sini. Nah, ini. Therefore, itu, perhatikan. A critical literacy-based class will be more accessible to students whose English proficiency is high. Ini adalah yang sumbernya. Sumbernya dari ini ketika dipindah ke sini. Ini kan tahun 2013. judulnya ini menulisnya Ko. Nah, tahun 2013 ada kalimat seperti ini. Ketika disitasi namanya Intex Citation itu oleh si nama penulisnya di sini adalah Endang. Kalau kita lihat di sini, penulisnya adalah Endang Setia Ningsi. Maka si Endang Setia Ningsi itu melakukan mensitasit. Nah, inilah kalimatnya yang dalam bentuk seperti ini ketika ditulis di kalimatnya. Jadi kalimat ini diambil dari paraphrase. Kenapa disebut dengan paraphrase? Karena dia hanya mengambil yang intinya saja, yang intinya sama, kalimatnya berubahat berbeda. Ambilnya dari sini. Intinya sama. Sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan paraphrase. Ini adalah salah satu contoh dari artikel yang terakreditasi Skopus. Nah, untuk mengambil contohnya kita akan analisis bersama-sama di sini. Nah, ketika kita melihat di sini, ini kan berarti ada, ini yang diparaphrase berarti kan dari sini. Di sini mulainya dari sini. Nah, maka di sini itu kalau kita lihat, si L, ok, should be taught. Oke, sama. Jadi, sebentar-sebentar. Si L should be taught to, nah students berarti kan, people ya. To, misalnya, two people. With high English. Intinya gitu. Kalau di sini kita lihat kalimatnya. Aslinya adalah critical literacy base class. Berarti kan intinya si L. Would be more acceptable. Di sini adalah would be more acceptable. Except, tebal. Nah, two. Students, basing-nya di sini masih saja student. Berarti kita diganti dengan people. Nah, whose. Nah, ini diganti dengan whose. Di sini tetap. English proficiency is high. Whose English is high. Beda cuma masih satu makna. Nah, itulah cara melakukan yang namanya melakukan paraphrase. Jadi, ini adalah tipenya paraphrase. Intinya sama yang di sini, yang dirubah adalah. Di sini, kalau di sini, should be taught to people. Ini hanya ada satu verb. Makanya dia itu adalah bedanya. Ini adalah simple sentence. Kalau masih ingat kalian? Di mata kuliah, kalau tidak salah, paragraf writing itu ada simple sentence. Masih ingat? Masih ingat nggak? Lupa. Kalau ini berarti apa? Kalimat apa? Ini adalah kalimat complex sentence. Kenapa di sini dengan complex sentence? Karena dia punya dua verb, yaitu is dan juga would be. Nah, ini verb-nya. Kalau di sini, verb-nya cuma satu. Should be taught. Intinya sama. Nah, satu hal yang harus kalian kerjakan. Ini paham ya, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke kalian itu. Nah, ketika kalian melihat. Ya, share-nya saya nanti dulu. Nah, ini. Ini ada di dalam introduction. Introduction ini hanya diambilkan dari... Hanya diambilkan dari sini. Dan diambil dari satu kalimat saja yang berisi di abstraknya saja. Jadi, hal yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian menulis sebuah artikel, kadang kalian itu tidak harus membaca semuanya. Kalian hanya kadang butuh membaca cukup abstraknya saja. Nah, fungsinya apa di sini? Nah, ketika kita lihat di sini, kita lihat ya. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, ketika kita lihat di sini, ini. Di depannya, the importance of material selection, bla bla bla. Sebentar, kita lihat ke atas sedikit. Nah, ini di sini digunakan sebagai... Nah, di dalam findings and discussion. Jadi, setelah orang ini meneliti, nah, meneliti itu hasilnya seperti apa? Satu, dua, tiga. Nah, adalah kalimat yang ini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Jadi, ada di bawah headings-nya sih, findings and discussion. Artinya apa? Artinya, si penelitian ini berarti digunakan sebagai referensi pendukung di dalam penelitian ini. Jadi, inti dari penelitian-penelitian yang ada adalah menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pendukung supaya data yang kalian punya itu kuat. Itu adalah inti dari academic writing. Jadi, menggunakan yang namanya summarizing dan juga paraphrase. Oke, sambil sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, saya tunjukkan lagi satu. Satu lagi. Yang ini, satu lagi. Misalnya yang... Nah, ini ada satu lagi. Ini namanya Adana Shor. Nah, ini ada kalimat. Ini juga jenis paraphrase. Masih yang sama. Ini diambil dari Ijal tadi. Kemudian, ini, critical literacy. Ini kalimatnya. Critical literacy users, questionings of social construction, as well as one's subjective beliefs. Dan seterusnya, ini sumbernya ini Shor 1999. Nah, ini siapa? Ini judulnya. Ini judulnya. Nah, ini sumbernya. Nah, disitasi. Intake citation-nya seperti ini. Aslinya seperti ini. Coba kalian bandingkan. Intinya adalah critical literacy pengguna user's critical literacy. CL, users, questionings of social construction. Jadi, si critical literacy, orang yang punya critical literacy itu mempertanyakan social constructions dan juga kepercayaan mereka itu apa sih sebenarnya. And assumptions dan asumsi mereka melalui penggunaan bahasa untuk memahami dunia luar dan bertindak. Bahasa mudahnya adalah orang yang menggunakan critical literacy itu dia selalu bertanya-tanya ini sebenarnya apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah nanti digunakan untuk memahami dunia luar dan juga bertindak. Nah, ini kalau di sumbernya yang di sini nih. Ini adalah kalimat yang ada di sini ya. Nanti saya akan tunjukkan. essentially, critical literacy adalah language use penggunaan bahasa yang menanyakan social constructions of the self. Jadi, siapa sih sebenarnya diri sendiri ini? Jadi, ini intinya sama. Cuman, dibahasakan seperti ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Kita lihat shore. Coba lihat di sini. Di sini ya. ini. Ini kalimatnya. Ini ya. CL, I share special news of construction, S1, S1, subjective. Sumbernya adalah shore ini. Kita lihat shore ini siapa. ada di sini. Shore ini adalah Journal of Pedagogy, pluralism and practice, tahun 99, volume 1, issue keempat, halaman 1-32. Nah, sekarang saya coba dulu. Nah, ini artikelnya. Ini sumbernya, 99, maka ini itunya. 1999, volume 1, issue keempat. Nah, kalimatnya apa tadi? Kalimatnya, sebentar, kita cari. Kalimatnya adalah, Nah, misalnya kita lihat di sini, which use that equation. Ini kalimatnya. Nah, ini. Ini, ini, di citasi, ini ada di mana? Ini ada di bagian introduction saja. Jadi, introduction ada kalimat seperti ini, kemudian di ijal, di citasi. jadinya seperti ini. Makanya sudah saya copy di sini, supaya gampang melihatnya menjadi seperti ini. Saya dipahami sampai sini ya? Bisa, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silahkan, ya. Masih bingung sama bedanya paraphrase sama summarize. Itu bedanya apa ya, Pak? Oke. Oh ya, kalau gitu. Ini summarize. Nah, ini salah satu contoh summarize. Nah, ini summarize, itu seperti ini. Ini contohnya, nih. Quo highlighted the use of pictures in different learning tasks. Individual and, nah, saya kasih contohnya. Ini juga sama, dari sini. Masih sama. Dari endang ini, saya tunjukkan ya. Coba kalian bandingkan antara ini dan juga ini. Bandingkan ya. Jadi, antara teks ini, bandingkan dengan yang ini dulu. Itu sudah saya blok kuning. Di sini, highlighted the use of picture books in different learning tasks. Picture books in different learning tasks. Kemudian, individual and in group. Kemudian, di sini ada focusing on multiple perspective. Nah, ini ada multiple perspective. Nah, ini adalah dari sini. Nah, kita lihat ini sebenarnya dari mana. Saya siap. Nah, ketika ini dari sini ke sini, bedanya jauh nggak? Kalimat jumlah katanya. Beda, Pak. Beda jauh, Pak. Jauh, ya. Nah, ini namanya merangkum. Makanya ketika merangkum itu, dia lebih sedikit dari jumlah ini. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya, saya share ya. Saya share dulu ke sini. Tadi, kita kan dari sini sumbernya. Itu tadi penulisnya adalah, ini kan saya tindakan saja, kuo 2014. Misalnya, kita lihat lagi di sini. Katanya adalah kuo yang 2014. Kalimatnya adalah kuo Highlighted. Highlighted in 2014. Ini ya. Ini. Saya block dulu. Ini. Kelihatan ya. Nah, ini kuo 2014 Highlighted. Itu yang tadi. Sudah saya copy di sana. Sumbernya itu dari sini. Kita lihat ya, sumbernya. Kuo 2014 itu adalah ini. The Journal of Asia Temple. Nah, sekarang saya akan buka dulu. The Journal of Asia Temple. Nah, kalau kalian lihat itu tadi di sini. Journal of Asia Temple itu halamannya, halaman 109 sampai 138. volume 11, isu keempat tahun 2014. Wow. Ini. Volume 11, isu keempat, halaman 109 sampai 134 tahun 2014. Nah, kata-katanya apa tadi? Nah, kata-katanya di YouTube. Ini kan adalah Picture Book and Different Learning Task. Picture Book and Different Learning. Picture Book and Different Learning. Picture Book and Different Learning. ini ini yang tadi ada nah makasih Jelas ya? Ada ya? Ini ada di bagian apa ini? Bagian apa ini? Itu ada di bagian? Intro. Bukan. Intro. Jadi saya menurut kalian, dia melakukan summary. Dari abstrak-nya saja. Maka ketika kita lihat di sini, kalimatnya seperti ini. The activity address the exploration of multiple purposes. Blah, blah, blah. They develop, for example, students head to. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Bapak. Silahkan. Untuk nomor halamannya itu berarti ngambil dari halaman yang, eh, teks yang di halaman tersebut, Pak. Yang mana tuh? Tadi kan ada yang halaman, nomor halaman gitu, Pak. Itu ngambil di halaman, Pak. Yang ini ya, ini. Maksudnya ini. 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 Ini atau? Belum keganti, Pak. Bentar, bentar. Ini kalian sekarang ngeliatnya apa? Oh, itu ya. Maaf, maaf. Maaf, salah. Maksud kalian, apakah ini? Ini. Iya. Ini kan ada di jurnal. Nah, jurnalnya namanya adalah Asia Tefl. Nah, satu jurnal itu kan ada banyak artikel. Nah, ini artikel ini nih, dimulai dari halaman 109 sampai 138. Nah, jurnal ini volume ke-11, berarti dia tahun ke-11. Kemudian nomor 4, berarti dia issue ke-4. Berarti dia publish di tahun itu, ini publish yang ke-4. Nah, contohnya kalau yang hijau ini, kalau kita lihat di sini itu, dia biasanya ada di bawah nih. Oh, ada di atas ternyata. Nah, ketika kita lihat di atas ini, ini volume 9, nomor 2. Nah, nomor 2 itu publish-nya di bulan September. Jadi, tahun 2019, ini tuh tahun ke-9. Punya-nya hijau. Nah, ini adalah isu yang kedua. Makanya halamannya mulai dari halaman 297 sampai 307. Khusus untuk judul ini. Sedipami, halaman ini yang kamu tanyakan bukan? Atau yang lain. Iya, itu Pak. Nah, maka kalau di dalam in-text citation itu, kalau di paraphrase kayak gini, tidak dituliskan nama halamannya. Karena di paraphrase. Tapi kalau kalian mau tahu, kuo 2014 highlighted, ini siapa sih kuo? Maka kalian bisa cek di bagian referensi. Nah, ternyata kuo itu ini yang tadi mana ya? Ini, what is critical literacy yang 2014 ini. Eh, bukan. Ini. Nah, ini diambilnya dari sini. Sini, Pak, bisa sampai sini? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, jadi kalau kalian mau menulis itu memang harus banyak latihan. Kalau tanpa latihan, ya tidak akan pernah tercapai. Nah, sampai sekarang itu baru satu yang hendak melakukan menulis artikel barang saya. Tapi belum mulai menulis. Nah, dari kalian, misalnya nanti ada, silakan berdiskusi dengan saya lewat pasar. Ada yang mau ditanyakan? Sini-sini. Saya, Pak. Silakan. Pak, kalau misalnya kan parafrase yang kita temukan di artikel itu, parafrase itu mau dimasukkan ke artikel kita. Tapi, boleh nggak sih kalau parafrase itu nggak usah dicari sumbernya langsung dari artikel yang ditemukan itu? Oh, boleh, boleh. Ya, saya tahu maksudnya. Ya, ya, ya. Tadi kan Pak. Masih taunya untuk nyari sumber artikel. Oke, boleh, boleh. Itu boleh, boleh saja. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar, saya carikan dulu ya. Saya carikan yang ada di sini. Apakah ada seperti itu atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang artikel itu. Jadi, nah, ini. Kalimat ini. Ini kalau ada tanda petik seperti ini, ini berarti kutipan langsung. Dia tidak di-summerize, juga tidak di-paraphrase. Nah, ini jadi di-copy-pasta persis. Ini ngopiknya dari mana? Nah, ngopiknya dari si Jenks tahun 1993 dan juga Morgan tahun 1997. Nah, tetapi, cited in Alford 2001. Halaman 135. Maka, sebentar. Ketika ini, maka ketika kita melihat ke bawah, perhatikan namanya Jenks, Morgan. Jenks, Morgan, dan Alford. Maka di sini, ketika kita lihat ke bawah, di bagian referensi, di sini, di sini tidak ada Jenks. Oh, ada. Di Impression of Ritualcy. Kemudian Morgans ada enggak di sini. Morgans. Tidak ada Morgans ya. Tidak ada ya. Nah, yang ada di sini adalah Alford. Jadi, ketika kita melihat tadi di atas itu tadi, yang ini, si, oh ya, ini yang mengocokkan ini di Jenks itu ada. Nah, Morgan, tahun 1997. Tapi di bawah kan tadi tidak ada Morgan. Yang ada ini adalah Alford tahun 2001. Itu berarti tulisan ini, si penulis ini tidak mengambilnya dari si Morgan, tetapi mengambilnya dari si Alford. Padahal Alford itu mengambil dari si Morgan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita akan buktikannya. Kita akan cari, coba, tulisan si Alford itu punya siapa. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, itu caranya tulisnya seperti itu. Sebentar, saya coba dulu. Kita lihat. Alford itu siapa. Kita akan cek bareng-bareng. Oh, ini ada website-nya. Saya ketik aja deh. Sebentar ya, saya share dulu. Sekarang kita akan cari. Judulnya tadi adalah Critical Literacy and Second Language Learning. Critical Literacy and Second Language Learning. Siapa tadi yang nulis? Namanya adalah Alford J. Ini ya, tahun 2001. Oke, kita cek. Setelah kita buka, kita lihat di sini kita akan cari ini. Artikelnya. Judulnya adalah Designing Education Research, Theories, Methods, and Practices. Nah, sekarang kita akan lihat kalimatnya itu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini. Saya balikin lagi. Ini, tahun 2001. Alford J. Ini judulnya. Kemudian kita lihat kalimatnya. Kita biar tinggal search aja di sana nanti. Nah, ini. Being critically literate is not a matter. Being critically literate. Oke, kita cari di sini. Control F. Being critically. Nah, ini. Oke. Ini ya, sampai sini. Saya ke-diri dulu. Sebentar. Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Di kalimat ini, ini yang ngomong siapa sebenarnya. Yang ngomong adalah si Morgan tahun 1997. Tapi, Morgan ini siapa? Nah, kalau mau ngecek lagi, bisa dicek lagi ke sini. Morgan. Morgan, 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 Morgan. Nah, ini Morgan. Critical Resinium Gastrum. Nah, ini dari buku ternyata. Ini sumbernya. Jadi, ini diambil dari sebu buku. Nah, makanya, di tulisannya si ini, tadi, mana ya? Nah, ini. Kembali lagi ke PDF-nya. yang mengatakan ini, itu bukan si Alford, tetapi si Morgan. Ini kan beda ya. Jenks juga mengutip ini. Kemudian Morgan juga. Makanya, di sini ditulis page 135. Kalau di Alford itu ada di halaman 135. Bisa dipahami sambil sini? Bisa, Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang ini kan nanti di sini diberikan ya. Yang online-nya udah saya ambil. Jadi, ini 57 orang. Jadi, 30-30 ya, Pak. Ini mau cimpan di maja Bapak atau ini? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Halo? Kalau tidak ada, makanya ini kan disebutkan page 135. Nah, ketika kalian lihat di sini, apakah benar itu si Alford itu tahun 135? sebentar, kita lihat dari sini. Tadi, di sini nih, di Alford. Ini kan Alford ya. Itu di halaman 135 itu. Hilang. yang intinya gitu. Jadi, kalimatnya adalah ketika mengambil bukan dari sumbernya langsung, maka kalian bisa menyebutkan ini sighted in, berarti yang ngomong adalah si A dikutip dari tulisnya si B. Oke. Ada yang mau ditanyakan? silahkan. Silahkan. Silahkan pertanyaannya. Kalau kayak di web-web, di web-web internet itu ada parafrase internet gitu, kalau kita menaruh kalimatnya, dia akan langsung parafrase. itu kira-kira recommended nggak, Pak? Kalau menurut saya sih, enggak. Karena di situ itu dia mesin. Jadi, mesin itu dia tidak apa namanya, kadang tidak teliti gitu. Jadi, kalau menurut saya itu tidak recommended. Tapi, dijadikan bahan sebagai apa namanya, sebagai rujukan tidak apa-apa. Tapi, nanti kalian harus cross-check ulang. Sebagai alat bantu boleh, tapi kalian harus cross-check ulang. Oke, baik, Pak. Oke, cukup. Yang lain? Oke, kalau tidak ada.